Empat tersangka calo penerimaan aparatur sipil negara atau ASN untuk Kemenkumham dan Kementerian Agama berhasil diringkus di Treskrimumpol Dajatim. Keempat tersangka yakni YH 51 tahun warga Bogor, FS 61 tahun warga Bogor, M 52 tahun warga Dumai Riau, serta N 61 tahun warga Jakarta Timur. Dari aksi penipuan ini pelaku berhasil meraup keuntungan hingga mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Selain membekuk tersangka, polisi juga membawa barang bukti berupa ponsel pelaku, profil pegawai negeri sipil, beserta NIP palsu milik pelaku, serta rekening koran. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menjanjikan kepada para korban untuk bisa lulus seleksi ASN dengan meminta sejumlah uang melalui formasi susulan, serta jaringan orang dalam di Kementerian maupun BKN. Namun setelah uang disetorkan, ternyata korban tidak ada yang lulus seleksi. Pelaku melakukan penipuan dengan 3 gelombang, di mana tiap gelombangnya ada lebih dari 20 korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP terkait penipuan dan penggelapan dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun, dan denda maksimal 500 juta rupiah. Juli Susanto, JTV